Sementara itu, Pemirsa, seorang guru ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencabulan terhadap sejumlah murid di sebuah sekolah dasar di Jakarta Timur. Pelaku diduga melakukan pelecehan tersebut di kelas saat proses belajar-mengajar. Polisi menetapkan seorang guru sekolah dasar di Duransawit, Jakarta Timur sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual atau pencabulan. Pelaku diduga melakukan pencabulan terhadap tujuh orang muridnya. Ironis, pencabulan terjadi di ruang kelas saat tersangka mengajar. Modus tersangka meminta satu persatu murid ke meja guru untuk memeriksa pekerjaan rumah yang diberikan sebelumnya. Pelaku kemudian minta korban duduk di pangkuannya. Mendengar pengakuan sejumlah korban, orang tua melaporkan perbuatan guru tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur. Di mana pelaku saat ini sudah kita amankan dan sudah kita tahan. Untuk korban, sebanyak tujuh orang dari SD di Duransawit dan sudah kita lakukan fisu dan kita sudah koordinasi dengan pendendungan anak. Kasus ini ditangani oleh unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Timur. Para korban sudah mendapat pendampingan psikologis awal dan menjalani visum guna keperluan alat bukti. Tersangka dijerat undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Demani Penis...